Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinaldo Channel Kesempatan video kali ini Aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Dan kemarin ini ada lagi yang tanya Ini salah satunya yang terakhir tanya Kayak gini ya guys, bisa teman-teman baca Jadi bang bikin video cara mendapatkan modal Untuk usaha sendiri guys Jadi untuk kesempatan video kali ini Aku akan cerita, jadi aku gak bicara masalah teori ya teman-teman Tapi aku akan sharing pengalaman aku sendiri Mulai merilis usaha dari yang terkecil ya Dari mulai 0, aku bangun usaha Ini bagaimana caranya dan modalnya bagaimana Untuk itu simak terus videonya Oke teman-teman, sekali lagi sebelum lanjut videonya Jadi disini aku sekali lagi ingin cerita pengalaman Ingin seri pengalaman Jadi kalau teman-teman itu gak suka banyak ngomong Ya gak usah nonton gitu aja Tapi buat teman-teman yang memang butuh Silahkan tonton sampai habis Barangkali bermanfaat ya teman-teman Jadi bagaimana cara kita mendapatkan modal usaha Untuk bangun usaha sendiri Ini memang kayaknya kebanyakan yang memang pelaku usaha ini Bingung yang namanya modal ya teman-teman Tapi kalau pengalaman aku ya teman-teman Modal itu sebenarnya bukan yang inti ya Bukan nomor pertama ya Tidak bisa jadikan alasan yang utama Ketika kita gak ada modal Kita gak bisa usaha Intinya itu dulu ya teman-teman Yang perlu digarisbawahi Karena kenapa? Sebenarnya Kalau kita ada niat Kalau ada niat kita mau bikin usaha apapun Itu insya Allah ada jalan Ya teman-teman Jadi ketika teman-teman ini pengen buka usaha Yang perlu dipikirkan pertama kali adalah Bukan modalnya Tapi bentuk usahanya seperti apa Target pasarnya itu bagaimana Kemudian selesai itu baru Ini kita membahas modal Ini kalau pengalaman aku ya teman-teman Kemudian aku saranin Buat teman-teman itu yang memang Belum pernah membuka usaha Aku saranin ya Gak usah terlalu besar Gak usah terlalu langsung mewah Karena kenapa? Ya kalau kita punya modal banyak Ya gak masalah ya teman-teman Tapi karena Aku ketika itu memang belajar Mulai dari nol Dan merintis usaha juga Tidak punya modal ketika itu Jadi intinya Bisnis Usaha Yang perlu kita terapkan adalah Usaha mulai dari nol Kita gak usah Apa ya Sampai teman-teman itu Investasi barang Sekian ratus juta Atau sekian puluh juta Bahkan semisal kita buka di pinggir Jalan kita sewa tempat Itu gak usah kesana dulu guys Karena aku juga pernah ngalamin ya teman-teman Itu gak bisa ya Tapi yang Intinya apa? Kita perkuat Fondasi kita dulu guys ya Ketika kita sudah punya pengalaman Akan ada waktunya Pada saatnya kita akan Punya bisnis yang besar ya Jadi Kita harus mau berproses Kayak gitu ya teman-teman Nah Kembali lagi ke yang tadi ya Jadi yang pertama ini yang Perlu teman-teman itu pikirkan adalah Usaha apa? Dan target pasarnya kemana? Itu ya Contoh Karena aku ini disini Untuk Yang aku jalanin saat ini adalah Warung kopi Karena aku disini buat Selalu seputar usaha Warung kopi Atau kedai kopi Hal yang pertama aku lakukan Aku jualan es dulu ya Teman-teman Jualan es Jadi mulai Mulai yang terkecil dulu Meskipun gak punya outlet Gak punya Warung Seperti Ya teman-teman lihat video-video aku sebelumnya Jadi Yang penting pasarnya jelas dulu Kayak gitu ya Aku waktu itu jualan es dulu Gak langsung moro-moro Bangun Seperti ini ya Seperti yang teman-teman lihat Video-video aku sebelumnya Kemudian Dan itu pun modalnya kan Mungkin gak terlalu besar ya Teman-teman Gak terlalu besar Untuk model es Saya rasa 50 ribu itu sudah banyak sekali varian rasa Dan Dan memang Gak bisa kita beli semua rasa Tapi kita harus tahu dulu Reset dulu Kira-kira rasa-rasa apa yang Banyak disukai Itu yang pertama teman-teman Kemudian Yang paling dasar lagi Bang bagaimana Kalau kita gak punya uang sepeser pun Meskipun 20 ribu Atau 50 ribu Kan ini ya Pertanyaannya ya Teman-teman Ini bagaimana caranya Nah Kalau aku saranin teman-teman Kita Jangan terburu-buru Untuk nyari pinjaman Atau utang Nah Terus ngapain bang Gimana dapatnya Masa ia mencuri Enggak lah ya teman-teman Jadi yang pertama Kita Cari tahu dulu ya Guys Insya Allah Kita pasti punya barang-barang Yang pernah Barang kali teman-teman Itu beli Yang sekiranya Bisa dimanfaatkan Untuk dijual dulu guys Ya Yang sekiranya Sudah jarang dipakai Dan sebagainya Ini Bisa kita manfaatkan Bisa kita jual dulu Masa Dengan Apa ya Misal kita sudah punya Suatu bekas Saya rasa teman-teman Pasti punya ya Apalagi ya Ya Kaos-kaos Bekas Mungkin itu bisa dijual Contoh ini ya Teman-teman Terserah teman-teman Yang sekiranya Itu bisa laku dijual Kemudian Itu sudah bisa ya Masa Pasti ya Semua orang pasti Punya barang Disitu ya guys Pasti punya barang Di rumahnya Itu Untuk modal yang Terkecil dulu guys Ya Jadi Bisa kita manfaatkan Kalau gak seperti itu Yang jelas Misal kalau teman-teman Ini sudah Pengalaman kerja Ya kita sisikan Dari hasil kerja kita ya Teman-teman Meskipun itu Hanya 20.000 50.000 Kita sisikan Syukur-syukur Kita punya Tabungan Ya Itu Apa Tips dari aku Untuk yang pertama Modal kecil Nah kemudian Teman-teman Bagaimana kalau Ingin buka usaha Yang Kayak aku ini Ini kan juga Perlu bangun Mulai dari fondasi Dan Semua bahan kan juga Butuh dana Kan gitu ya Teman-teman Nah sekali lagi Kalau punya Kalau teman-teman itu Punya Apa itu Punya Tabungan Atau punya Apa simpanan Itu enak Nah Jadi jangan terburu Buru untuk hutang Dan kalaupun Memang teman-teman itu Mendesak Harus punya usaha Setidaknya Kalau mau hutang Ini ada modal Dulu guys ya Jadi jangan 100% Teman-teman itu Hutang Ya Tapi Hutang Gunakan Kurang lebih 20% Sampai dengan 30% Yang 80% Atau yang 70% Itu Memang modal Dari teman-teman sendiri Jadi jangan Lebih Jangan lebih besar Hutangnya ya Daripada modal Yang kita miliki sendiri Karena kenapa teman-teman Karena itu akan Memberatkan kita Untuk membayar Itu ya Ini Saya bicara pengalaman ya Teman-teman Jadi gak bicara teori Terserah mungkin Teori dari yang lain Berbeda Tapi Ya Saya gak menyalahkan Karena disini Aku Cerita pengalaman Aku sendiri Itu mungkin Kalau teman-teman itu Buka usaha Sendiri yang Pengennya langsung besar Tapi itu tadi ya Teman-teman Intinya Aku saranin Yang pertama Ketika teman-teman itu Pengen buka usaha Sendiri di rumah Jangan pikirin modal dulu Ya Insya Allah Kalau teman-teman ini Sudah pas Niatnya Sudah mantap Niatnya Insya Allah Sudah jalan Kalau teman-teman itu Sudah Niat Sungguh-sungguh Jadi modal itu Nomor sekian Gak usah Terlalu terburu-buru Mikirin modal Tapi yang terpenting Itu tadi Bagaimana usahanya Kemudian Pasarnya Bagaimana Kemudian Baru mengelola Bagaimana cari Modal Tapi insya Allah Teman-teman Ini pengalaman aku Mulai Usaha apapun Mulai dari yang kecil Sampai yang apapun Itu ya Sebenarnya Usaha aku Cuma gak cuma ini Karena yang aku buat konten Mungkin ini saja Sementara Jadi ya Ini yang aku bahas Mulai dari Minuman Itu awalnya Gak langsung seperti itu Gak langsung besar Jadi proses Teman-teman Biar Tidak bengkak Di kemudian hari Kita jalinin dulu Kita mau berproses Intinya itu Kemudian Kalau sudah Berjalan Baru kita Kembangin Usaha kita Kan gitu ya Teman-teman Kemudian Caranya bagaimana Kita cari modal Sedikit apapun Meskipun sedikit Itu tadi Semisal Teman-teman ini Barangkali yang Sekolah Yang masih sekolah Atau yang kuliah Pastikan Pasti ada Uang jajan Dari orang tua Bisa kita Tabungin dulu ya Jadi jangan Maksain kita Untuk Usaha Kalau tidak punya Modal Ini bahaya Apalagi sampai Ngutang Jadi kita Siapkan dulu Minimal Kurang lebih 70% Atau 80% Selebihnya Teman-teman itu Bisa pinjam Semisal itu Darurot Kalau tidak Ya gak usah Teman-teman Ngapain kita pinjam Apalagi Yang pinjamannya Berbunga Ini sangat Gak aku saranin Untuk itu Jadi itu ya Teman-teman Karena aku ini Tadi cerita Mungkin Kalau memang Kurang paham Bisa teman-teman Putar kembali Video Yang sebelumnya Atau video ini Mulai dari awal Untuk menonton Barangkali Masih kurang paham Penjelasan Aku Tapi mudah-mudahan Teman-teman Langsung paham Dan mudah-mudahan Yang teman-teman Inginkan Punya usaha Sendiri Segera tercapai Ininya Jangan cuma mimpi Tapi Kita harus segera Bangun Untuk mewujudkan Mimpi tersebut Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye 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 Terima kasih.